Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'asirul muslimina rahimakumullah Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Yaitu di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 7 Seperti biasa, mari kita buka mushaf bersama Kita baca bersama Kemudian akan kita bahas sedikit tajwidnya Agar bacaan kita sesuai dengan kaedah tajwid yang benar A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna al-lazina kafaru sewa'un alayhim A'anzartahum am' lam tunzirahum La yu'minun Khatamallahu ala kulubihim wa'ala sam'ihim Wa'ala abasarihim gishawatun Walahum azabun azim Selanjutnya kita akan membahas tajwid pada kedua ayat ini Yang pertama ada kata sawa'un Dalam istilah tajwid disebut dengan idhahar halki Apa itu idhahar halki? Yaitu apabila ada nun sukun Atau tanwin Bertemu dengan salah satu Enam huruf Yaitu Hamzah Hak Kha Ain Win Ha Disitu ada tanwin domah Bertemu dengan Ain Cara membacanya suara tanwin Dibaca jelas Sawa'un alayhim Selanjutnya ada kata A'anzartahum Dalam istilah tajwid disebut dengan Ehfa' hakiki Apa itu ehfa' hakiki? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin Bertemu dengan salah satu dari lima belas huruf Yaitu Ta 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 Jim Da Dha Zha Sin Shin Sob Dot To Dho Fa Ko Ka Ada lima belas huruf Cara membacanya Suara nun sukunnya disamarkan Kemudian disertai dengan suara mendengung A'anzartahum Selanjutnya ada kata A'alayhim A'anzartahum Am Lam Tundirhum Disitu ada mim sukun berjumlah Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima mim sukun Semuanya disitu dibaca jelas Dalam istilah tajwid disebut dengan Idhar syafawi Apa itu idhar syafawi? Yaitu apabila ada mim sukun Bertemu dengan semua huruf hijaiyah Kecuali mim dan bak Disitu ada kata A'alayhim Mimsukun bertemu dengan hamjah A'anzartahum Mimsukun bertemu dengan hamjah Am Mimsukun bertemu dengan lam Lam Mimsukun bertemu dengan ta Tundirhum Mimsukun bertemu dengan la Semua mim sukun disitu dibaca jelas Disebut dengan idhar syafawi Selanjutnya ada kata La Dibaca panjang sampai dengan enam harokat Dalam istilah tajwid disebut dengan Mat Arid Lissukun Apa itu mat Arid Lissukun Yaitu apabila ada mat Tobi'i bertemu dengan huruf yang matinya Karena dibaca wakof Disitu ada mat Tobi'i berupa Nomah bertemu dengan wawu Kemudian bertemu dengan huruf nun Yang mati karena dibaca wakof Atau berhenti Cara membacanya dibaca panjang Sampai dengan enam harokat Selanjutnya ada kata Wa'ala sam'ihim Disitu ada tanda wakof Yaitu kola Dalam istilah tajwid disebut dengan Al-wakfu awla Jadi boleh dibaca berhenti Juga boleh dibaca wasol Atau boleh dibaca terus Tetapi Al-wakfu awla Dibaca berhenti Lebih utama Kemudian ada kata Wa'ala amuswarihim Dalam istilah tajwid disebut dengan Matja'ismun fasil Apa itu matja'ismun fasil Yaitu Apabila ada mat Tobi'i bertemu dengan hamjah Bertemunya sudah berlainan kata Cara membacanya Dibaca panjang sampai dengan lima harokat Selanjutnya ada kata Dalam istilah tajwid disebut dengan Idhom bi'gunah Apa itu idhom bi'gunah Yaitu apabila ada non-sukun atau tanwin Bertemu dengan salah satu empat huruf Yaitu Yak, non, mim, dan wawu Disitu ada tanwin domah Bertemu dengan wawu Cara membacanya Suara tanwinnya dibaca lebur Atau dibaca masuk ke huruf wawu Kemudian diikuti suara mendengung Tidak dibaca Gisawatun walahum Tetapi Gisawatu walahum Selanjutnya Ada kata Adabun azim Adabun Disitu dibaca jelas Dalam istilah tajwid disebut dengan Idhahar halki Apa itu idhahar halki Yaitu Apabila ada non-sukun atau tanwin Bertemu dengan salah satu huruf Hamjah Hak Kha Ain Win Ha Cara membacanya Suara non-sukunnya atau tanwinnya Dibaca jelas Adabun Adabun Adim Selanjutnya Ada kata azim Zimnya dibaca panjang Sampai dengan enam Harokat Dalam istilah tajwid Disebut dengan Mat'arid li-sukun Apa itu mat'arid li-sukun Yaitu Apabila ada mat-tabi'i Bertemu dengan huruf Yang matinya Karena dibaca wakuf Disitu ada mat-tabi'i Yaitu Kasroh bertemu dengan yak Kemudian ketemu dengan mim Yang mati karena dibaca wakuf Atau berhenti Cara membacanya Dibaca panjang Sampai dengan enam Harokat Demikianlah Pembahasan tajwid Di surat Al-Baqarah Ayat enam Sampai dengan Ayat tujuh Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Menjadikan bacaan kita Semakin hari Semakin berkualitas Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Nasru minallah Wafatuhun qarib Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.